Assalamualaikum, halo semuanya apa kabar welcome back to my channel Reni Fadi Vlog teman-teman dan muda-bunda hari ini aku bikin kreasi dari kentang yang rasanya itu enak, keringyah, kriyuk gurih pokoknya ini tuh kalau menurutku lebih enak daripada french fries nah ini juga cepat viral dan banyak juga franchise nya oke, mau tau kayak gimana bahan-bahannya dan kayak gimana cara bikinnya, ikutin terus video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe ya ini dia bahan utama dari makanan yang akan kita buat yaitu kentang ini akan aku kupas dan akan aku rebus dulu ya dan ini dia bahan lainnya aku menggunakan tepung maizena kemudian ada garam kaldu ayam bubuk, bawang putih bubuk dan juga lada bubuk ya oke, kita sekarang kupas-kupas dulu kentangnya kalau teman-teman atau bunda-bunda biasanya kalau punya kentang itu dibuat apa atau dimasak apa silahkan komen ya mungkin bisa jadi masukan buat aku nextnya mau bikin masakan apa gitu oh ya ketika kita mengupas atau mengiris kentang juga jangan lupa untuk direndam di air ya supaya dia tidak pecoklatan gitu tidak berubah warna oke next kita akan potong-potong dan kita masukkan lagi ke sini ya tetap kita rendam supaya dia tidak berubah berubah kekoklatan next kita rebus si kentangnya ini sampai matang friends ini dia kentangnya sudah matang kemudian sudah aku dinginkan juga ya tinggal kita haluskan boleh menggunakan food processor atau juga menggunakan apa aja ya yang penting kita lumatkan gitu nah kalau aku aku melumatkannya pakai traditional way aja ya aku pakai apa sih namanya ini mutu ya gitu yang penting halus ya oke kita tekan-tekan sampai halus teman-teman juga boleh pakai alat untuk bikin mash potato ya kalau ada nah seperti ini ya hasilnya setelah dilumatkan tinggal kita campur dengan bahan-bahan lainnya next langsung kita campurkan aja semua bahan-bahannya bumbu-bumbunya juga kita masukkan kemudian kita aduk sampai merata teman-teman juga boleh pakai tangan ya kalau misalnya lebih mudah dan bahkan lebih rata hasilnya it's okay untuk membentuk adonannya menjadi panjang-panjang aku membutuhkan plastik ya teman-teman teman-teman boleh juga pakai alas baking lalu juga aku pakai rolling teman-teman boleh pakai botol atau gelas yang rata dan juga pisau ya next ini aku sudah taruh adonannya di atas plastik kemudian kita tutupi dengan plastik lagi dan kita akan pipihkan menggunakan rolling sampai kira-kira 1 cm aja ketebalannya ya kemudian kita boleh ratakan pinggirannya membentuk kotak gitu ya supaya nanti ketika diiris jadi rapi gitu kita rola nah pinggirannya supaya lebih rapi kita boleh iris-iris kemudian sisihkan dulu bagian yang pinggirannya nah jadi seperti ini ya kemudian kita akan potong-potong panjang-panjang langsung aja kita potong kurang lebih 1 cm setiap piecesnya kemudian kita pisah-pisahkan ya jangan sampai dempet gitu karena kalau misalnya dempet-dempet kita goreng berdempetan nanti hasilnya juga akan dempet-dempet gitu ya ini yang sudah dipotong kita boleh pisahkan oke friends sekarang aku sedang memanaskan minyak ya karena ini akan aku goreng oke minyaknya sudah panas langsung aja kita goreng di minyak yang sedang aja ya apinya nah setelah si sticknya kira-kira kokoh kita boleh balikkan supaya matang merata kalau kalau misalnya ada lengket-lengket kita pisah-pisahkan ya pelan-pelan aja jangan sampai dia patah kita tunggu sampai si sticknya kecoklatan sambil dibalik-balik sekali-sekali ya nah lama-lama dia enggak lengket kok ya teman-teman dengan sendirinya dia akan mudah dipisahkan kalau sudah kecoklatan seperti ini kita akan angkat dan sisihkan dari minyaknya ya ya friends dan bunda-bunda semua kentang stick kita sudah jadi ya ini tuh kering banget ya cocok untuk menjadi cemilan dan juga bisa untuk lauk pendamping makan nasi gitu pokoknya ini enak banget percaya deh nah sekarang aku akan tes keriuk ya bismillahirrahmanirrahim hmm renyah di luar dan empuk lembut banget di dalamnya teman-teman harus coba ini ya oke friends dan bunda-bunda semua akhirnya aku mau bilang terima kasih karena semuanya sudah nonton videoku sampai habis jangan lupa rekuk supaya teman-teman dan muda-muda tahu rasa dari resep aku dan jangan lupa juga channelku didukung terus ya dengan cara subscribe dan juga nonton video-video resepnya semoga menginspirasi assalamualaikum terima kasih